wuhh iya kan ada wuhh bukan main kak kepala nih wuhh kaget aku malan kurang ngajar malah kan dia ada yang nyoteng wih manoknya musik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman hari ini Loh dinonnya apa ini ya? Hari Rabu Hari Rabu tanggal 15 Bulan 1 2020 Ini saya mendengar kabar bahwa Di kampung Labanan ada Buaya beranak Tepatnya di ujung sawah Penjaringan dan langsung saya mendatangi Teman saya yang mengabari saya Yaitu Bapak Sulhanuddin Jadi intinya kita nanti akan Menuju area tempat Yang ada buayanya Kita lihat dulu apakah Betul-betul ada disitu Dan kalau memang ada kita rencana Membawakan Tanda-tanda atau tulisan bahwa Disitu ada buaya Biar tidak membahayakan masyarakat Karena sering Banyak sekali anak-anak mancing Ke daerah situ Tempat itu sering lalu-lalang Masyarakat kampung Labanan Masuk ke situ Oke lanjut Kita langsung ke lokasi Wah ada Burung cililin kayaknya mas Ini burung mantap Burung langka ini Oke kita langsung bertamu Ke rumahnya mas Sul Assalamualaikum Waalaikumsalam Nah kita masuk lagi Ngapain mas Ini lagi mau ngasih makan burung cililin Wah ini burung langka ini Burung bagus ini Nangkep sendiri Nangkep sendiri mas Ini kalau dijual sampai jual berapa biasanya Ini kalau yang sudah makan pur Sebesar sampai 1 juta Kalau belum makan pur Biasanya kita jual 500 500 Kalau sudah makan pur 1 juta Nah biasanya makannya serangga Burung ini makan serangga Makan serangga mas Katanya sampai ketemu sama buaya itu ceritanya pas lagi ngapain Saya lagi apa itu Jalan-jalan cari burung Ketanya kan Terus Saya pas pulang Berjumpa sama Anak buaya disitu Di pinggir parit Terus Dilihat ada induknya Ada induknya Nah Besar kira-kira Itu kira-kira 2 papan lah Lebarin anupadan induknya itu Wah berarti kalau manusia Ukuran orang dewasa ditelan Habis itu Habis 2 papan ya Tidak apa-apa Kitar 40 cm lah itu Berarti panjangnya mungkin kira-kira 3 meteran lah 3 meteran Wah Bede mas Anaknya berpira mas Ini Tadi lu Yang 6 Yang 6 6 ekor Nah sampaian aslinya dari mana Dulunya tempat kelahirannya Wah saya dari Dari Lombok Kok bisa ngomong Jawa Nah Bisa sedikit-dikit Wah begitu Oke lanjut Kalau begitu kita langsung cek aja ke lokasi mas Suri kemarin di sekitar sini Dan sini adalah tempat Orang mancing Orang ngarit Jadi sangat berbahaya Kalau kita tidak tandai buayanya di mana Oke lanjut Itu lah lapangannya itu Di dalam itu Hampir bersih itu lah Itu Gundukan ya Gundukan Itu lah gunduknya Hampir bersih Itu lah Oh si Sampai disini aja Nggak apa Aku sampai pinggir kemarin Nah ini bekasnya Masih Barusan Agak keruh Ini nggak kemana-mana Itu Karena kita bukan bawang buaya Bisa Bisa nya ya itu Cuma ngasih Tanda-tanda Bahwa disini ada buaya beranak Biar orang kampung Labanan pada tau Biar berhati-hati Kalau datang kesini Yang Hopi-hopi mancing Masalahnya tempat sini Sering sekali Ada anak-anak mancing Kesini ya Ini nggak jauh dari kampung Jadi kalau Cuma Segedar mancing kesini Pasti anak-anak Nyampe kesini Biasanya kalau mancing Dan kemarin Waktu Dijumpai Buayanya Di sebelah kanan Nah ini bekasnya Kayaknya Ini bekas Jalannya Buaya itu Dan disana itu Sampai Bersih itu Di dalam kayak Bekas Babi Nah disitu Kemarin sore Masih kemarin sore ya Kemarin sore Anak ini kan mas Anak-anaknya ngumpul disitu Disitu Eh ada pirang biji Ada 6 ekor ya Ada 6 ekor Kemarin sore Anaknya disitu Dan indukannya juga disitu Kemarin Kemarin sore Dan saya Nggak berani Mau lihat-lihat Masuk ke dalam Karena kita bukan Pakar buaya Bukan pawang Kita cuma Ngasih tanda aja Semoga Masyarakat kampung Labanan Lebih berhati-hati lagi Kalau lewat jalan ini Ini ya teman-teman Tepatnya Di lahan Inti Sawit Saya nggak tahu Namanya Dekat sini Ini jelas Kampung Labanan ya Dan kalau Kita dari arah kampung Posisi buayanya Kemarin sore Berada di Kanan jalan Ini saya kasih Pita warna kuning Ada tulisannya Hati-hati Awas Ada buaya Beranak Di kanan sini Jadi yang Mancing Tolong berhati-hati Kalau ada tulisan ini Ini nyata-nyata Ada buayanya Di sini Kalau dilihat Dari bekas Tempat mainnya Sudah kelihatan Bersih betul Tanah yang di dalam itu Lagi dikasih tulisan Biar orang-orang pada tahu Oke teman-teman Jadi kita Pasang Harap hati-hati Kalau lewat Jalan ini Di kawasan ini Ada buaya Beranak Jadi kemarin Ada sempat orang Lewat sini juga Buayanya lagi berjemur Di jalan situ Pas di Tempatnya Mas Sul itu Tempat lempar Soko Ini Biar Ada Bukan main kayu Disantap Pangan Kayu ini Berarti memang Pangan tetap Di situ Tidak Wah 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 Kepala Wah Wah Kaget Aku malah Kurang Ajar Malah Kan Gatuh Nyoteng Wih Manok Wah Wah Malah Ngaget Uang ini sudah berapa bulan mas? sekitar ada 3 bulan jaman pelihara 3 bulan? berarti bisa makan pur ya? purnya pur ayam? pur ayam nah, ayo bunyi bunyi purr mantep memang ayo lagi lagi sekali lagi ayo cakarnya tajam gitu ya? tajam, kalau cakarnya tajam sama wang gigi juga bisa lupa tangan ini lagi ya? ini betina ini berarti lagi sama betina, tapi ada jambuling ini gitu? ada, ada semua hmm wah ini berbeda nih jantan betina ini berbeda terus ya? kalau jantan yang di luar lebih besar ya coba-coba ini perempuan dan ini jantannya jantannya agak hitam ya? warna ini cukup hitam jantan 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 jantan